Pemirsa penderita demam berdarah di Kabupaten Sarolangun masih dominan menyerang. Sejak Agustus 2022, sedikitnya terdapat 25 pasien yang dirawat di RSUD Khatib Kuswain Sarolangun. Merupakan angka tertinggi dari penderita lainnya yang dirawat inap di rumah sakit tersebut. Demam berdarah dengu penyakit yang termasuk membahayakan dan bisa berdampak pada kematian. Demam berdarah dengu yang diakibatkan oleh gigitan nyamuk Aedes aikepti menduduki tren penyakit yang terjadi selama bulan Agustus 2022. Dr. Wirza Hanum, kabit kemedikan pada Rumah Sakit Umum daerah Khatib Kuswain Sarolangun, menjelaskan sejak bulan Agustus pasien rawat inap akibat DPD menjadi tren tertinggi dari penyakit lainnya. Sebanyak 25 kasus pasien rawat inap akibat terserang demam berdarah dengu. Namun memasuki bulan September, penderita DPD relatif menurun dan masih saja terdeteksi demam berdarah yang dirawat inap di Rumah Sakit Kebangkaan Warga Sarolangun tersebut. DPD di bulan Agustus memang masih banyak, tapi itu kita jumpai kasusnya ada 25 orang untuk DPD pada bulan Agustus. Kemudian, paling banyak dijumpai penyakit untuk rawat inap itu adalah ada 10, yaitu 1 DPD, itu ada 25 kasus. Kedua, dispepsia, ada 24, ketiga ada gastroenteritis, ada 14 kasus. Keempat, DNG, demam fiber itu hanya demam, DNG fiber itu demam biasa, tapi dia tidak ada, belum ada mengarah ke DPD. Jadi, kalau DPD itu ada dengan gejala-gejala bercak, misalnya, pendarahan, misalnya, pemisahan. Untuk mencegah terserangnya demam berdarah, Dr. Wirza Hanum selalu mengingatkan masyarakat agar selalu hidup bersih dan jaga kesehatan. Dengan cara mengubur barang bekas, menutup tempat penampungan air, serta menguras bak yang tergenang air. Hal tersebut mencegah untuk bersarangnya nyamuk Aedes Aigepti di sekitar rumah. Selamat Riyadi, Cek TV, melaporkan.